Selalu ada di depan lah, maksudnya selalu ada yang, jadi selalu ada yang di, dia selalu di depan Dede gitu, dalam kondisi apapun Dede. Dek, seraya jadi artis kamu juga sering lagi, sering banget nih trending, Youtubenya. Ini gimana tuh, Dede? Ya seneng lah maksudnya lah, seneng lah, maksudnya ternyata di, maksudnya gak nyangka juga, karena di luar ekspektasi Dede juga, maksudnya targetnya juga gak sampai gitu, tapi ternyata masyarakat seneng gitu ya, Alhamdulillah terima kasih semua apresiasinya. Jadi bisa dibilang, dikait-kaitkan terus dengan Bilar, akhirnya jadi up gitu, trend gitu, itu pendapat Dede seperti apa sih? Ya semua itu kan tidak ada yang kebetulan ya kalau menurut Dede, karena semua sudah digariskan oleh Allah SWT, jadi, disyukuri aja, seneng Alhamdulillah dijalani gitu, semua yang udah lokasi ke Dede gitu, termasuk sekarang banyak yang seneng, banyak yang support gitu, mudah-mudahan kebaikan masyarakat di luar sana, kembali lagi kepada mereka. Jadi, jadi bahasan sendiri gak sama Bilar? Mungkin kayak, kita mau bikin apa ya besok apa gitu, atau mungkin wanten bareng atau gimana? Iya sih, karena memang dia juga kan kerja, terus Dede juga ada, ya kerja gitu, jadi memang, ya kadang kemeriksa ini kapan-kapan ya, kita bikin lagi gitu gitu. Berarti jadi semakin dekat, Dede? Kata siapa? Hah? Jadi semakin dekat berarti? Iya, kita temenan. Tapi diundang gak, Dede? Gak tau deh. Gak tau deh. Tapi kalau dari Dede sendiri gitu, pengen siapa aja sih yang hadir gitu di pas momen penting Dede gitu? Ya Dede mah yang penting orang-orang terdekat, orang-orang, maksudnya seperti keluarga pengennya sih seperti itu, temen-temen dekat itu aja sih. Dede, ini kan banyak yang jodoh-jodohin ya Dede, Dede sendiri udah beban sendiri gak sih? Terganggu gitu. Terganggu atau apa gitu. Ya itu kan sudah menjadi konsekuensi Dede sebagai pabrik figure, ya jadi gak apa-apa. Karena bukan kali pertama juga Dede dijodoh-jodohkan dengan partner gitu. Maksudnya, kayak Dede duet dengan ini dijodohin, duet lagi kemarin sama hari dijodohin juga, duet lagi sama sama juga. Bapak Bilar yang notabene dia punya istri sama juga gitu. Jadi, ya gak apa-apa sih biasa aja. Selama memang tidak merugikan untuk Dede dan partner, ya udah sok aja selama mereka seneng gitu. Tapi, kedekatan dengan Bilar ini sendiri maksudnya hanya untuk menuruti netizen-netizen apa gimana sih Dede? Atau dari hati gitu Dede. Apanya? Maksudnya? Dekat sama Bilar ini hanya cuma ngikutin netizen-netizen. Atau emang Dede dari hati sih ngereketin Bilar gitu dekat sama dia. Enggak, kita temenan aja sesuai maksudnya kita jalani hidup gitu. Temenan, kita notabene maksudnya udah pernah ketemu. Silaturahmi aja menjalani Silaturahmi. Berarti gak ada yang spesial kayak mungkin kencan atau bahasan-bahasan lebih private gitu? Enggak ada sih. Enggak ada. Tapi di mata Dede sendiri Bilar sosok seperti apa sih? Baik, baik. Maksudnya ya dia juga orangnya pekerja keras juga kelihatannya. Terus orangnya humoris gitu. Dede kamu jadi ketawa sendiri gak sih sama Bilar? Maksudnya kita jadi begini banget gitu ya. Dari-dari kemarin di talk show bareng gitu kan. Maksudnya kita jadi seperti ini gitu. Ya itu sedikit bahasan kita aja bercanda-bercandaan. Seru-seruan gitu sih. Kalau dari kedekatan kamu dinaikin jadi sinetron, Kira-kira menurut kamu seperti apa? Mau gak main sinetron bareng Bilar? Ya insya Allah kalau memang dikasih umur, Terus dikasih waktu gitu. Dan ada maksudnya ya ada waktunya ya kenapa enggak gitu. Berarti buat acting gak ada kecanggungan sama sekali acting ya? Gak insya Allah. Dek ini kan udah umur 21. Mungkin Dede sendiri targetin gak sih untuk nikah Dek? Gak ditargetin lah Dede mah. Maksudnya ya sedikasinya aja. Pengennya mah ya pengennya mah. Ya kalau deket-deket ya Alhamdulillah. Tapi gakpun ya gapapa lah gitu. Allah pasti udah mempersiapain yang terbaik gitu. Waktu yang terbaik, orang yang terbaik gitu aja. Inginnya suami seperti apa sih? Apa? Inginnya suami seperti apa? Bertanggung jawab. Baik. Nyaman. Sayang sama keluarga. Selalu ada di depan lah. Maksudnya selalu ada yang. Jadi selalu ada yang di. Dia selalu di depan Dede gitu. Dalam kondisi apapun Dede. Kriteria itu ada di Milan gak sih? Gak tau ya. Karena memang kita gak pernah. Maksudnya se intense itu ya. Maksudnya ketemu juga kan pasti kita mau bercanda gitu-gitu sih. Kita juga baru-baru. Maksudnya gak terlalu sering juga ketemu kan. Terakhir ketemu kapan sih dek? Terakhir ketemu. Ayo. Keluarga jadi rame sendiri gak tentang di jore-jore nini gitu. Oh iya jadi bahasan bercandaan. Ledekan. Seperti apa? Ngeledekin ya gitu-gitu. Cia tata gitu-gitulah. Cuman ya mereka bercanda. Tapi banyak yang support sama Bila. Keluarga. Hmm. Support apa dulu nih? Kalo misalnya kapan-kapan gak liat. Kita gak tau. Ya mereka mah maksudnya. Dede temenan sama siapapun selama itu. Dampaknya positif. Dedenya bahagia. Senang yang support aja. Temenan aja. Sama siapapun. Keluarga mau support gitu. Dekatanya kan si Bila. Mulai belajar-belajar kayak main piano segala macem gitu. Itu buat ngedeketin dede juga gak sih? Enggak. Kan waktu di talkshow kalo gak salah dia bilang juga. Karena memang pandemi kemarin daripada dede. Terus. Dia les piano. Belajar-belajar alat musik. Itu bukan karena ketemu dede juga. Ada rencana duet ya? Dua-dua sama. Ya kalo memang ada produser yang menawarkan ya. Kenapa enggak selama ada kesempatan gitu. Tapi ada konten lagi gak nih di Youtube dong? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tungguin aja. Ya. Udah beralat gak Bilaar ngeucapin gue? Lompang. Ya enggak juga sih. Minta doa aja sama siapapun. 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 Minta doa aja sama siapapun.